Selamat sore, I am back. It's Monday. Selamat datang di Sofina VTalks. You are loved. Can you hear my voice? Apakah sudah dapat mendengar suaraku? I think you can ya. Sore hari ini, sesuai promo yang sudah saya buat di... Nah, kata Aditya Mulya. Hai! Sesuai promo yang saya buat di story saya, hari ini kita akan berbincang-bincang soal memiliki rumah, apalagi rumah perdana. Saya sudah janjikan episode ini dari, I think, 3 weeks ago. Jadi, waktu itu kalau Anda ingat, saya sempat muncul bersama Aditya Mulya. Kita lagi bahas berbagai cara investasi lah, apalah. Terus, saya jadi tertarik untuk berbincang-bincang soal how to have your first house. Alright, sambil menunggu penontonnya... Hi, I'm waving to everybody. Sambil menunggu penontonnya pada penuh, penuh. Saya pindah dulu ke sini. Saya tadi duduk di situ maksudnya nutupin colokan. Eh, kelihatan juga. Oke, siang hari ini, suami saya hadir kembali. Karena saya kepengennya bedanya talkshow ini adalah selalu ada nyanyi-nyanyi. Because like music, always brings people together, right? Hai, Astuti Triasti dari Jogja. Apa kabar? Mari kita nyanyi lagu ini. Ini dulu lagu gimana sih? Kamu bikinnya tahun berapa untuk ini ya, iklan perumahan atau apa? Bukan. Ini lagu judulnya Tempat untuk berdua. Lagu ini dibikin untuk album Pagi, jikustik yang judulnya Pagi tahun 2004. 2004, ya. 2004 bikin. Nah ini ceritanya waktu itu saya berhayal, bikinnya nggak 2004, dirilisnya 2004. Tapi pada saat itu saya berhayal bikinnya 2003 untuk bisa membangun sebuah rumah untuk keluarga saya. Dan lagu ini kami peruntukan untuk calon-calon klien perkreditan perumahan atau perumahan yang butuh lagu jingle. Tentang rumah ya. Ini tentang rumah loh. It's actually amazing how we actually have, he actually has a song untuk setiap topik Sofina V Talks. Ya, cool ya. Ya. Tempat untuk berdua. Tempat untuk berdua. Mengabulkan harapan yang tertunda. Kita bangun singgah sana, selayak ratu dan raja. Aku berjanji, disana nantikan berdiri. Rumah untuk kita, tempat untuk berdua. Kau-kau berdiri. Kau-kau berdiri, disana kita yang menghuni. Rumah untuk kita, tempat untuk berdua. Terima kasih. Semuanya. Semuanya. Terima kasih. 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 Paling enak tuh gak usah latihan Latihan tipis-tipis aja Tipis-tipis Eh kamu, aku mau kenalin dulu sama temen baruku ya Bapi, namanya Aditya Mulya Masnya ini Kita mau bicara soal rumah perdana Jadi dia punya Youtube channel Namanya Coffee with Adit Eh Coffee with Adit ya, bener ya Nanti dicari aja Nama Instagramnya Aditya Mulya A-D-H-I-T-Y-A Mulya Nah, kita akan langsung menghubungkan diri dengan dia Which is, where's my life ya Is it This one Yes Oke Ya aku tadi minta tolong Dit Kamu langsung request ya, supaya gak hang Jadi, aku Apa ya, tergerak sih untuk bikin episode ini Karena, Rangga tolong Bapi ambil gitar sayang Supaya orang-orang tuh Hai Hai Supaya orang-orang itu gak salah Waktu awal-awal Mau punya rumah Oh ya Kita kan dulu banyak banget trial and error-nya Ngomong-ngomong masalah rumah Ya Itu yang punya rumah sudah datang Dia bukan punya rumah, dia tamu nyari Oh, tamunya Ngomong-ngomong masalah rumah Saya harus ngecek rumah sebuah juga Rumah orang maksudnya Ini suamiku, Mas Adit ya Mas Adit, nanti kita baru lagi ya Iya, Mas Ngecek audio dulu Baba Saya starstruck Saya starstruck banget Saya nge-fans banget sama Mas Sama, Mas Film terakhir saya ada lagunya, Mas Kenapa? Film terakhir saya Itu ada lagu, Mas Untuk dikenang Eh, yang mana nih? Oh ya Belok kanan Barcelona Ada di Netflix Oh iya, iya, iya Yes, yes, yes Oke, oke Thank you sudah ngasih Aduh, gila Nge-fans banget Nge-fans banget Iya, Mas Ya, selamat talk show ya Selamat talk show Thank you ya, Adit Tunggu ya, aku dorong dulu bangkunya Biar lebih deket Oke Selamat sore, Aditya Mulya Bener kan tadi aku bilang Coffee with Adit ya Betul, betul enggak Bener kan Coffee with Adit ini adalah Channel Youtube-nya Aditya Mulya Acaranya dia lah Acaranya dia Dimana Dia berbicara tentang Membeli rumah Dan awalnya itu Saya sempat nanya Dito, lu ngapain sih? Lu kan penulis ya Terus lu ngapain bikin-bikin Youtube Soal rumah gitu Apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi, kawan? Katanya Enggak, aku tuh Merindukan untuk memberitahu Kepada orang-orang Agar Kesalahan yang pernah dia lakukan dulu Ketika harus membeli rumah Di awal-awal Itu awal-awal pernikahan Apa sebelum nikah? Awal-awal pernikahan Betul Nah Supaya enggak terulang lagi Struggle-nya Gitu ya, Aditya Ya, agar Agar orang-orang tuh Enggak usahlah ngalamin Apa yang kita alamin Gitu kan Jadi Kan Kalau kita tuh belajar dari dua hal Kesuksesan orang Sama kegagalan orang kan Nah, sedangkan Kita tuh sering ngedenger Sukses story orang-orang Tapi kita jarang banget Ngedenger Apa? Failure story orang-orang Nah Gue memutuskan untuk berbagi Di Youtube channel itu Justru bukan karena gue expert Dan selalu berhasil Enggak Justru malah kebalikannya gitu Kayaknya Semua Semua hal buruk Sorry, bukan buruk ya Maksudnya Ya, semua asem garam yang gue kena Kurang berkenan ya Ya, gitu ya Segala hal yang Pahit-pahitnya Dan manis-manisnya juga Pernah gue Pernah gue alamin gitu ya Di Dalam perjuangan Gue memiliki rumah Dan mempersembahkan rumah Untuk keluarga gitu Jadinya Terus gue mikir Wah, gila Masalahnya gini Gue mikir kayak Soalnya gini Memiliki rumah itu adalah Pekerjaan terlama Termahal Dan terberat Bagi kebanyakan orang Yes 99% dari kita Hanya akan melakukannya Sekali seumur hidup Hanya akan mampu melakukannya Sekali seumur hidup Jadi gue mikir Kalau misalnya Sekali seumur hidup aja Salah gitu kan Wah, bakalan Bakalan bete banget gitu kan Waktu Gue mikir Seandainya dulu Ada yang Waktu gue ngalamin Semua ini gitu ya Omongan gue selalu sama Aduh, andaikan Ada yang ngajarin gue ya Agar Gue gak Kejebak disini gitu Apa-apa gimana gitu Andaikan ada yang ngajarin gue Untuk mendapatkan hasil Yang lebih optimal Pasti gue gak akan Kayak gini Nah akhirnya Setelah 15 tahun Akhirnya gue memikir Yaudah lah gue Yaudah lah gue jadi orang yang itu gitu Bagi orang lain gitu Loh lah yang Mengambil posisi Semoga jadi solusi orang-orang ya Ini Kita Menghususkan kali ini Bicara rumah perdana ya Yang paling pecah telur lah ya Buat Buat semua orang gitu Itu sebenarnya Tunggu sampai punya uang Tunai Karena katanya Kalau tunggu uang Kapan punyanya Atau nyicil Boleh sih Menurut Adit Jadi kalau gue Kalau gue Apa gini Kalau gue ngikut Kalau gue setuju dengan Apa yang Ligiwina Hananto Pernah bilang Yaitu gini Rezeki orang itu Beda-beda Dan Oleh karena itu Tidak bisa kita Memaksakan Satu Satu cara Dengan Dengan Untuk semua orang Jadi caranya beda-beda Nah Ya Dan disitu bener banget Jadi Waktu itu gue analisa ulang Jadi gini Rezeki orang itu beda-beda Ada orang yang rezekinya itu Kayak Misalkan Contoh seniman gitu ya Atau Orang-orang pengusaha Itu Rezekinya gede Tapi gak tentu Ya Terus Dan ada yang Rezekinya konstan Kayak Pekerja kantoran Kayak gue gitu kan Gue masih kantor Nah Lu dua-duanya Kalau udah kayak gitu Pendekatannya beda tuh Jadi Memang Dari segi finansial Dari segi penghematan uang Jika ada kesempatannya Memang lebih baik Beli Apa Beli tunai Memang Karena kan Kalau bunga bank itu Bisa sampai 40% Dari nilainya Jadi kalau lu beli rumah 1M Kalau misalnya lu beli rumah 1M KPR 15 tahun Itu lu bisa bayar Beban bunganya 600 juta sendiri Jadi 1,6 lumayan Sayang kan Nah Tapi jika tidak ada kesempatannya Tidak ada kesempatan untuk melakukan itu Ya jangan ditunda juga Ya gak apa-apa KPR aja Emang jalan orang beda-beda Berapa persen Dari DP Yang harus kita punya Sebelum kita menentukan Mau ambil cicilan Menurut lu range Nah Sewajarnya Agar Sebaik Kalau misalnya Sebaiknya Sebanyak mungkin Sebanyaknya sih sebanyak mungkin Gue pernah DP Gue pernah DP 40% Gue pernah DP 20% Jadi Semakin banyak DP-nya Semakin kecil utangnya kan Sebenernya itu Iya itu aja Tapi kan ada orang-orang yang berpikir Kalau gak Gak kekumpul-kumpul Kapan gitu Ya betul Nah Saat ini Sebenernya Kalau Angka wajarnya sih Di 20% Tapi pemerintah Sampai Sampai sebelum COVID Bahkan ya Sampai sebelum COVID Itu sebenarnya Property udah lesu Makanya pemerintah tuh Sangat-sangat meringankan Pembelian rumah Jadi pemerintah tuh Ngebolehin Bahkan sampai 15% DP 10% DP Itu boleh Boleh Jadi Dan itu Itu sebelum COVID Jadi sesudah COVID Itu lebih 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 ringan lagi Iya Karena Untuk menggerakkan kembali Perekonomian ya Sebenernya Kejolak perekonomian Bangun sendiri Atau beli Yang udah jadi Atau Kayak Klasteran-klasteran Kan lagi ngetop nih Rumahnya lucu-lucu Gitu fasadnya Nah Kalau misalkan dari Kalau misalkan dari Segi penghematan uang Kalau misalkan kita ngeliatnya Hanya dari Kecamatan penghematan uang Mendingan bangun sendiri sih Jadi gue pernah Ngitung-ngitung sendiri gitu ya Kalau kita bangun sendiri itu Kita punya keleluasan Bangun saat uangnya ada Jadi beli tanah dulu Habis beli tanah dulu Bangun rumah tumbuh gitu ya Bangun rumah Satu petak dulu Habis itu nambah petak lagi Nambah petak lagi gitu kan Nah Ketika kita melakukan Konsep seperti Dengan metode seperti itu Kita gak perlu Minjem uang ke bank Seadanya uang Nah Sedangkan kalau misalkan Kita beli di cluster Itu kan kita beli barang jadi Dan orang Dan developer bilang 600 juta Yaudah Akhirnya kita harus cari 600 juta kan Pada akhirnya kita cari Nah mau gak mau Mau gak mau Kalau misalkan kita Beli barang jadi gitu Kita harus KPR Nah Gue pernah ngitung tuh Gue pernah ngitung Bisa Kita Kita berada Bisa berada di kondisi Dimana kita Ngambil Beli cluster itu ya Beli cluster Kita kan harus Bayar laba pengembang Terus udah gitu Kita bayar KPR lagi Itu Beli cluster sama KPR itu Bisa setara dengan Bangun dua rumah Sebenernya Hah Jauh Jauh Sejauh itu Sejauh itu Nah Dan Kita juga harus menerima fakta Bahwa gini Pengembang itu Kan dagang ya Kita juga tidak bisa Menyalahkan mereka Untuk mengambil untung Iya gak Tapi Dengan begitu Kita juga harus menerima fakta Bahwa segala Segala harga yang Semua Semua harga yang Developer berikan itu Pasti Di apa Di atas harga wajarnya Misalkan Misalkan Rumah di daerah X itu Nilai wajarnya Nilai komersinya Mungkin 600 juta Tapi karena dia Dijualkan dalam bentuk cluster Dia akan Bisa jadi dia jual 800 juta Dan kita harus terima itu Sekarang kita tinggal Sekarang tinggal Tinggal kitanya aja kan Wah Kalau gue bangun 600 juta Tapi kalau misalkan Gue beli cluster yang Sebelah sana Gak jauh Harganya 800 juta Worth it gak ya Sebenarnya itu Kayak misalkan gini Bangun rumah sendiri Tapi jalan di depan rumah kita Begajulan gitu kan Terus kayak gitu Kadang-kadang ada maling gitu Tapi kalau misalkan di cluster kan Jalannya Apa Kita bayar lagi Untuk fasilitas umum jalan gitu kan Mereka kan Karena pengembangnya kan Invest di jalan Terus kayak gitu ada Gated system Wah lebih secure Terus kayak gitu ada Secure ya Pergi ke situ Buat bayar itu semua Betul Nah sekarang tinggal kita Tinggal kita mikir aja Worth it gak Misalkan gitu ya Misalkan harga wajarnya Kalau gue bangun sendiri 600 Kalau gue beli cluster yang sebasan 800 Ada sisa 200 Worth it gak ya Beda itu Dengan Dengan fasilitas-fasilitas itu Atau 200 juta ini Gue pake aja buat Sekolah anak gue 200 juta tuh bisa Dua anak kuliah loh To give context gitu ya Iya Ya itu dia gitu Ya tapi dengan segala resikonya Jalannya berujulan mungkin Terus udah kita ada preman Apa segala macam Gitu ya Semuanya kembali Tapi kalau gue Kalau lu nanya gue Gue akan bangun Gue juga bangun sih Kita pindah kembali bangun Sampai gue bikin hashtag sendiri Inang proyek Tuh kan bangun Bener-bener gue hitung sendiri tuh Bataknya Kalau pesen batak Ketauan kalau dilebih-lebihin Gitu Kesel deh Speaking of which Ketoko materialnya sendiri gak? Hah? Ketoko materialnya sendiri? Ketoko materialnya sendiri? Awalnya enggak Awalnya-awalnya enggak Tapi itu kenangan Karena ada pihak kontrak gue juga Lama-lama Gue pengen tau Tunggu deh Gue lihat Sambil ngecek Supplier lain kan ya Begitu ngecek Ternyata Mungkin hari itu Gue kumel banget kali ya Dit Datang ke toko itu Sampai si Masnya ngomong gini Mbak Di bawahnya mau ditulis berapa nih? Eh Loh Wah Gue kayaknya orang suruhan Kali dia pikir gitu Jadi ternyata Oh Berarti Di toko bisa main Di lokasi Nanti di lokasi proyek Bisa main Gitu kan Bilangnya butuh 100 Padahal cuma butuh 70 Di toko Di toko Nulisnya 110 Saya lebihin bu Soalnya takut ada yang pecah Lo kebayang gak tuh Dua sisi tuh udah Disikat Kanan-kiri Di toko kena Di sini juga kena gitu ya Di lokasi juga kena Ini enang proyek Udah pengalaman Saudara-saudara Tanya-tanya Kalau beli klasteran Means kita harus pandai Pilih pengembang Kita ngomong klasteran nih ya Saat ini ya Sebelum kita ngomong soal bangunan diri Gue sempat lihat lo di youtube Sempat bilang Remind orang bahwa Bagaimana cara memilih Pengembang yang baik Nah Bisa gak lo secara Singkat aja di sini Sebelum nanti orang-orang Akan berjalan ke youtube lo Untuk lihat Lima poin deh Untuk tahu Ini pengembang Oke lah Bisa dipercaya Oke Pertama Dia harus Gini Pertama Kita cek dulu Kredibilitas pengembangnya Caranya gampang Sebatas kita Kita bisa ngegoogle mereka Dan kita bisa Project mereka yang lain apa aja Oh cek proyek history Track history nya Iya Atau gak Apakah pernah ada Kabar buruk gitu Dia bermasalah Dengan proyek yang lainnya Terus kedua Gini Kalau gue Gue suka perhatiin Mereka bisa kerjasama Dengan bank apa aja Nah Kalau misalkan Mereka bisa bekerjasama Dengan Tiga bank terbesar Di Indonesia Itu berarti Lumayan aman Kenapa? Karena Tiga bank terbesar Di Indonesia itu Susah banget Persyaratannya Gak semua developer itu Gak semua developer itu Mereka mau bekerjasama Oke Kalau misalnya Kalau misalnya Bank-bank besar Bank-bank besar itu Biasanya dia cari aman Karena dia gak mau Kredit macet kan Iya Jadi Kalau developer surat-suratnya Belum lengkap Mereka gak akan mau kerjasama Oke Nah Ketiga Nah Masalahnya adalah Dan ini yang harus diingat juga Kadang-kadang Kadang-kadang Ada developer yang Mungkin surat-suratnya Belum lengkap Dan Hanya Satu bank aja Yang mau bekerjasama Mereka Tapi mereka Mengemasnya Dengan ngomong Kita ada promo khusus Dengan Bank ini Nah itu yang kita harus Curiga gak tuh Promo khusus dengan Bank X Curiga gak Misalnya Kerjasamanya hanya Eksklusif dengan Bank A Misalkan gitu ya Misalkan ada Developer kayak gitu Yang gue akan lakukan adalah Bisa gak dengan Bank A Bank X Bank Y Dan Bank Z Maksudnya ini Tiga bank terbesar Terbesar ya Kalau misalnya bisa Yaudah oke Berarti aman Cuma itu benar-benar promo Tapi kalau misalnya Gak bisa pak Harus bank ini Mungkin Kenapa lu gak direct Cuma kesana doang Lu ngarahinnya gitu ya Oke ketiga Ketiga Dan ini yang paling fisik Gini Mereka berani Bangun rumah Sebelum ada yang beli Itu menunjukkan Kekuatan modal mereka Show some skin ya Iya bener Kayak misalkan Mereka bangun rumah dulu Sebelum ada yang beli Maka bangun rumahnya Sambil jualan gitu Dan ini menguntungkan Kedua pihak Pertama Ada keamanan Bagi kita Oh rumahnya udah dibangun kok 30% 40% 80% Jadi Fisiknya tuh udah ada Gak yang bener-bener Cuffling banget gitu Itu satu Terus kedua Bank pun lebih nyaman Kalau misalkan Bangunan ada Ada bangunannya Malah beberapa bank Mewajibkan Beberapa bank Mewajibkan Rumah itu harus ada Fisiknya dulu Kalau mau dibeli Gak bisa Bedeng aja Ini maksud lu Sekedar rumah contoh Atau Dia udah bangun Beberapa unit Unit yang mau kita beli Itu harus udah ada Oh jadi gak cuma Sekedar bahasa basi Rumah contoh ya Ih rumah contoh Mau bikin film Juga bisa bikin rumah Say Ya gak sih Orang liat dari luar doang Ya kan Bener gak sih Betul Nah keempat Surat-suratnya Harus lengkap Surat Baik surat-surat Surat-surat dia beroperasi Sebagai developer Ya Maupun Surat-surat Untuk masing-masing unit Yang dia jual Contohnya Contohnya Yang gue tau dari notaris Gue pernah belajar dari notaris Temen gue Dia bilang gini Rumah itu Sebenernya gak boleh dijual Kalau suratnya belum pecah Oke Oh ya Bener tuh Bener Jadi Suratnya pecah Surat tanahnya pecah dulu Baru dia boleh jual Contoh nih Si pengembang Bikin rumah 50 unit Jadi Gocap-gocapnya tuh rumah Harus pecah Sudah suratnya Terus Kedua Ada IMB Untuk unitnya Untuk unit yang mau kita beli Nah Dua Kalau misalkan ada dua ini Berarti aman Kenapa? Karena Kalau developer sudah dapat izin pemerintah Misalkan gini ya Developer tuh harus dapat izin pemerintah dulu Bahwa Ya silahkan lahannya dipakai untuk perumahan Barulah keluar Bisa keluar IMB per unit Oke Soalnya ada gini Pernah kejadian Gue pernah ketemu Developer itu Dia punya Beli berapa hektare Di kawasan yang sumber daya Yang Apa Cakupan hujan Jadi gak boleh Dibangun apapun Tapi dia maksa beli disitu Dan dia mulai memarketkan rumahnya Akhirnya IMB nya gak keluar Eh Itu serem loh Serem Iya serem banget Dan lepas-lepas aja gitu Iya Iya Kalau di Bali Contohnya Dia bangun di daerah Yang untuk penghijauan Jadi sebenarnya Jalurnya itu oleh Pemda Penghijauan Ini ada yang nanya Pecah maksudnya gimana Maksudnya gini Mbak Aisyah Kalau si pengembang Membangun 50 unit rumah Maka setiap unit itu Harus jelas Suratnya udah harus ada Pecah surat tuh Maksudnya Gak satu surat Buat satu Cluster Tapi 50 50-50 nya udah ada surat Plus IMB Begitu Mas Adit ya Betul Oke Kelima Poin kelima Dia berbadan hukum Dan punya rekening Rekening perusahaan Jadi Kalau misalnya Ada tuh kejadian Salah satu follower gue cerita Ketika DP Itu disuruh transfernya Ke rekening pribadi Si pemilik perusahaan Si pemilik developer Aneh banget gitu kan Iya Di transfer ke fullan Enggak Kalau kayak gitu Mendingan Tunggu dulu Mendingan Bukan bye beli ya Bye bye Iya bye bye Oh iya jangan bye beli Bener Aduh iya bener Bye Harusnya gitu ya Dadah Kasih tangan aja udah Kalau mau tau lebih lengkap Simak Youtube nya Aditya Mulya Soal ini Bagaimana memilih Pengembang yang Sehat Yang baik Supaya kita juga Gak was-was Gak deg-degan Ketika harus membeli Rumah klasteran Nah sekarang Gue ngomong soal Orang yang beli tanah Ya Jadi Beli tanah bangun From scratch Dari zero Atau beli rumah bekas orang Terus renovasi ulang Untuk rumah perdana Menurut lo mana sih Lebih masuk akal Kalau Kalau uang bukan halangan Nah itu Gue mau ngomong Kalau uang bukan halangan Kita beli rumah bekas orang Kita renov Atau kita bangun dari nol Oke Jika dana bukan halangan Maka tergantung satu hal Lokasinya dimana Jadi Fakta menunjukkan Fakta menunjukkan bahwa Mereka yang masuk PTN top 5 Top 3 Di Indonesia Itu memang berasal dari SMA unggulan Mau gak mau Mau gak mau Maksudnya Kita tidak bisa Kita gak bisa Meng-ignore fakta itu Sebagian besar orang yang masuk PTN unggulan Top 3 Top 3 PTN unggulan di Indonesia Itu memang datang dari SMA-SMA unggulan SMA-SMA negeri unggulan Nah Sekarang Sampai hari ini Sampai hari ini Nah Sekarang ada dua SMA unggulan negeri SMA unggulan swasta Nah Beberapa orang mungkin gak nyaman Untuk memasukkan anaknya Ke SMA negeri SMA swasta unggulan Tapi Semua orang mungkin Semua orang mungkin pasti Nyaman untuk memasukkan anaknya Ke SMA negeri unggulan Nah Masalahnya adalah Masalahnya adalah SMA negeri unggulan ini Sekarang dibatas raya Eh dibatas zonasi Kalau pemerintah pusat Mewajibkan Diukur per kilometer Jadi kilometer dari rumahnya Ke sekolahnya Mas siapa yang paling jauh Dia yang kemungkinannya Paling kecil Siapa yang paling dekat Kemungkinannya Paling oke Kalau di Jakarta Dia beda sendiri Di Jakarta itu Jarak dari kelurahan rumah lo Ke 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 sekolahnya Seperti itu sih Sebenarnya Nah Jadi Kalau misalkan Jika PTN Bukan sesuatu yang penting Buat kita PTN ini perguruan tinggi negeri ya Teman-teman Betul Kalau PTN itu bukan Sesuatu yang penting Buat kita Ya sudah Ini tidak usah Tidak usah Tidak usah Diraukan Tapi kalau misalkan penting Yang mana Kalau gue penting Gue akan faktorkan Hal ini Nah Dan pengalaman lagi Mbak Jadi gini SMP gue SMP anak gue nih Temannya itu Ada yang Kan emang Alhamdulillah SMP-nya bagus ya Ada temannya Itu Bela-belain Untuk mendapatkan pendidikan yang bagus Itu Dia sampai Subuh di jalan Subuh di jalan Setiap hari Karena jauh ya Saking jauhnya Nah Saking jauhnya Demi Demi masuk SMP Unggulan Dia itu Mereka harus pergi sebelum subuh Dan subuh di jalan Itu baru SMP loh Baru kelas 1 SMP That's sad I know right Sedangkan Sedang Padahal Kalau Anak SMP Dan SMP Padahal Anak-anak itu Sebenarnya Mereka butuh waktu juga Untuk Abis 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 sekolah Mereka harus Ya Mereka harus beraktifitas Mereka juga harus bimbel Mereka mengulas piano Mereka mengembangkan potensi mereka gitu Tapi kalau misalnya rumahnya kejauhan Ya Mereka Kapan ada waktu buat bimbel Kapan ada waktu buat les Mereka hanya Abis di jalan That's why Anak gue homeschool Biar bisa jadi penulis unggulan Kayak lo Terus bikin channel Youtube berhasil Terus bikin film Jangan ngikutin bapaknya aja Jadi pemusik Nah itu juga Itu juga semua deh Pokoknya semua Iya Oke Jadi menurut lo Kalau lo dikasih pilihan Bila dana tidak Menjadi halangan Maka lo akan Beli tanah bangun Dari nol Daripada Lo beli bekas orang Lo renovasi Ulang Karena Apa Alasan Kasih dua alasan Yang paling kuat saat ini Kalau gue Kalau gue ya Ini kalau ditanya Inang Proyek Dua alasan gue adalah Satu Gue tuh bisa ilang mood Kalau liat rumah Yang gak sesuai dengan mood Apa namanya Yang pleasing to my eyes Itu satu Jadi gue udah bisa bete duluan Nanti tinggal disitu gitu Kedua Gue itu Karena gue udah pernah jadi Inang Proyek Dua kali Yang terakhir kali ini Udah paling intens Waktu kita pindah ke Bali ini Gue jadi tau gitu loh Bedanya kualitas batako Batu-bata Merah Bedanya You know Bedanya mau pake Bedanya ninggiin Langit-langit You know All those things Gue udah tau tuh Kolom-kolom Apa segala macem Jadi kalau bekas rumah orang Buat gue sendiri Gue Ngebedahnya susah gitu Untuk liat Tunggu sebentar Sebelah mana ya Ini kolomnya Apanya gitu Kalau gue Ini kalau dana Tidak menjadi halangan ya Kalau Adit gimana Kalau gue Beli tanah Bangun Atau beli bekas Beli bekas orang Pertama tergantung Lokasinya Tapi kalau misalkan Lokasi juga Kalau jika lokasi Tidak masalah Ya bener sih Mendingan beli tanah Dan bangun dari nol Sama Kalau di musim pandemi ini Ada orang yang lagi nonton Sekarang misalnya Dia udah punya tanah Udah punya nih Udah punya Udah gak ada masalah Di tanah Tapi Karena ini lagi pandemi Dia maju mundur nih Mau bangun rumah Sementara Kalau gak maju Kapan bangunnya Mundur lagi Harga-harga Bahan-bahan bangunan Tambah Tiap tahun naik Loh Helo Iya kan Gak ada turunnya itu Semen itu Satu sak Gak ada turunnya Percaya dia sama gue Sama besi juga gak turun Apa? Sama besi Besi Itu udah paling Berangkem terus Sama Inang Proyek Besi Berapa bulan dia berubah Sebel loh Beda-beda berapa ribu Kan ngeselin Kenapa? Impor Besi itu impor kan Iya ya Dan udah gitu Kadang-kadang Ada mainan di itunya loh Di diameternya Dia bilang Ini segini cukup kok Kuat kok Buat kolom Nah itu tuh Kadang-kadang susah tuh Kita emang harus turun tangan Jadi tukang langsung Iya bahaya Tapi kalau sampai bohong Di besi bahaya Karena besi itu kan Buat pengaman kolomnya Kalau kolomnya gak kuat Iya tau Gue ngalamin men Jadi waktu itu gue liat Loh kok harganya Loh ini kok beda Sekian yang toko sana Jadi gue mulai melakukan Investigasi Gitu ya Ternyata gue menemukan Bahwa cuma beda Kacek dikit doang tuh Diameter Dia punya besi And I was like Oke that's it Gak bisa Gak usah ditawar-tawar deh Soal yang kayak beginian Jadi pertanyaan Pertanyaan tadi Sudah terjawab ya Jadi lebih Lebih baik bangun Dari scratch Kalau memang Apa namanya Uang dan lokasi Tadi tidak menjadi Halangan Tapi tadi Apa alasan lo Untuk dua Nggak beli rumah orang tadi Sama sih sama lo Kayak bahwa Lebih ke Bangun dari awal Itu lebih baik Dan Kalau misalnya Lokasi bekas orang itu Ongkos Ongkos Ngamburkinnya dulu Apa sih namanya Ya Ongkos bongkarnya itu Ya Bongkarnya Ongkos bongkarnya itu Agak sedikit Lumayan tuh Meskipun gak ini ya Terus buang puing Jack Buang puing Tuh Another kepusinan Lo pikir gampang Buang puing Hey Kenapa gue ngomel ya Oke Tadi pertanyaannya adalah Kalau orang udah punya tanah Terus dia udah tinggal bangun Tapi ini dari pandemi Menurut lo gimana Bangun Maju Bangun sekarang Bangun sekarang Bangun sekarang Karena kenaikan harga Harga material itu Gue pernah ngecek Antara 6-8% Sedikit lebih tinggi Daripada inflasi resmi Pemerintah Sedikit lebih tinggi Kenapa Karena Kan komponen material itu Semen Bata Semen Bata Pasir Ini bisa diproduce locally Tapi Si siapa Besi Itu kita impor Dan jadi Kalau misalnya Kalau dolar naik Besi naik banget Betul Itu gue setuju banget Dolar naik Besi naik Gak cuma besi kawat gigi ya Itu besi buat bangun rumah Juga naik Tapi yang gue mau cerita juga Nidit ya Kalau di Bali nih Karena gue tinggal di Bali Jadi gue paham Masalah pasir Batu kali Segala macem Itu juga harus hati-hati Kalau bangun di Bali Karena begitu Bali Ada Apa namanya Gempa lah sedikit Atau Gempa lah Khususnya gempa Gue inget banget dulu Waktu Berapa tahun lalu Itu Gunung Agung ya Bener ya Bap ya Bali Ya Itu Tiba-tiba harga Pasir Dan batu kali Jadi mahal banget Karena untuk ngambil Di sumbernya itu Dekat si pegunungan itu Oh iya Jadi setiap kali Setiap kali ada gerak gempa Gak lama tuh Gue pasti langsung Udah udah beli aja dulu Beli aja dulu Karena Bener asli Terus udah gitu Tiap hari gue datengin proyek Gue liatin Berkurang gak nih Soalnya gue tau Belum dipake Awas kok ada yang jual Gue galak banget loh Waktu jadi enak proyek Oke jadi buat yang sudah Punya tanah Seserah itu tanah waris Atau kamu udah Pernah beli Atau whatever it is Jangan tunggu-tunggu Cari cara Untuk bisa dibangun segera Dan lebih baik rumahnya itu Rumah tumbuh ya Kali ya Dit ya Supaya mengikuti budget ya Nanti ya Betul Tapi rumah tumbuhnya juga Bagus ini Dari awal Pesen ke arsitek Hire arsitek Dan pesen dari awal Eh rumah tumbuh ya Tiga babak Babak ini Babak ini Babak ini Soalnya kalau misalnya Rumah tumbuhnya Tapi tumbuh Kita asal-asalan gitu Itu nanti Airflow mati Itu nanti Airflownya ke Airflownya ke blok lah Mataharinya ke blok lah Jadi Kadang-kadang Kerasa tuh Waktu kecil rumah kita enak Pas udah gede gitu kan Kok semua Bapak ibu kita Nambah-nambah kesini Kok Kok mati Kok jadi panas Gitu Jadi dari awal Udah pakai arsitek Bilang aja rumah tumbuh Gue mau Tiga babak Rumah tumbuh Tiga babak Arsitek pasti ngerti Sekarang pertanyaan gue Karena lo udah mention Soal arsitek Arsitek Sama nanti Yang jadi kontraktor Menurut lo Yang menguntungkan Buat kita Satu orang gak sih Satu pihak gak sih Atau pisah Supaya mereka bisa saling Menjadi Mempolisi Satu dengan yang lain Karena gue ngalamin Oke Lo cerita dulu deh Kalau misalkan ada waktunya Mending pisah Kalau ada waktunya Mending pisah Kalau gak ada waktunya Satu aja Demi peace of mind Jadi kontrolnya satu aja Kontrolnya satu aja Oke Satu demi peace of mind Tapi ya Yang gue temuin Pengalaman selama Jadi enang proyek ya Arsitek itu I love them Karena Apa yang ada di sketsa kita Di sini Mereka yang visualisasikan Sampai nanti jadi Bentuk 3D-nya Dan kita bisa Mereka tahu Mereka tahu Mereka tuh kayak Tukang jahitnya gitu loh Kita datang bawa kain Terus ini sebelah sini ya Di sini di kupnat Di sini kasih kantong Dia bikin nih Sampai 3D Oh iya bener Kayak begini maunya gitu Tapi kadang-kadang Menurut gue Ini menurut gue Saking mereka itu Sangat memperhatikan estetika Ya Karena mereka memang jago Di situ gitu ya Kadang-kadang Untuk konstruksinya itu Tidak terlalu Gak semua Tidak terlalu dihiraukan gitu loh Kadang-kadang harus kita Pertanyakan kembali gitu Kayak Demi balkon ini Ini gak apa-apa Begini gitu You know what I mean right Nah itu maksud gue Untuk saling mempolisi Tadi gitu loh Jadi Biarin deh Yang satu ngomong gini Yang satu ngomong gini Tinggal kita yang punya rumah Mikir Oh iya ini bener Ini bener Gimana kita cari Jalan tengahnya Dan yang lain-lain Kalau pengalaman temen gue Gini ada yang menarik Dia cenderung untuk ini Dia bayar arsitek putus Dia bayar buruh juga Dia sewa Sorry Dia ada mandor sama buruh Kemudian dia beli materialnya sendiri Jadi ada tiga pos keleluaran Dia kontrol semua Nah itu Nah itu lebih Itu paling Rendah kosnya Karena Kalau misalkan Sampai semuanya satu pintu Dikhawatirkan Ada markup Kan Either Tengaja atau tidak Nah Kalau misalkan Kita pisah tiga-tiganya Kita yang kontrol tiga-tiganya Oke tapi men Gila capeknya Ya Allah Itu bisa Itu Sembilan bulan Sembilan bulan Kerja 12 jam Itu Hello Iya kan Bener banget Itu Sembilan bulan Gue gak nge-MC sama sekali It's a full-time job Iya it's a full-time job Kagak bisa ditinggal Bukan karena kita gak percaya ya Maksudnya I love my Arsitek I love my kontraktor ya Tapi kadang-kadang Ketika ada di lapangan Ketika pas dia gak di lapangan Kita gak tau Kepala proyeknya Atau mandornya Gue sempet loh Rumah ini Kamar gue nih Sempet gue minta bongkar Itu udah jadi Apa namanya Petak-petaknya itu Udah mau naik bata Lo tau gak kenapa Pas gue liat Ini kayaknya kurang 50 cm deh pak Ini gambarnya sekian Gue liat kan Gambar arsitek Enggak itu karena ibu liat Dari jauh aja Kata kepala mandornya nih Waktu itu lagi Si kontraktornya lagi gak dateng Jadi gue ngomong ke Si mandornya Pas gue Ambil itu Ambil meteran Diukur Diukur bener dong 50 cm 50 cm tapi 2 meter 50 cm nya Ya manjang dong ya Kamar gue Menyempit 50 cm Hanya karena Si kepala mandornya itu Tidak Apa namanya Tidak teliti And you know what Ternyata kita baru tau Gue baru tau setelah Sebulan nih orang kerja disitu Orang itu ternyata Pendengarannya agak kurang Dit Like literally agak kurang Jadi waktu dikasih tau Dia suka miss gitu loh Padahal ada gambar juga Nah tapi kan ya Orang Indonesia banyak yang Gak suka membaca ya sebenernya Jadi Jadi emang itu harus diawasin That's another thing That you have to know ya Oke Sekarang gue mau nanya sedikit aja Pertanyaan off topic Tapi sebelumnya Ini ada yang nanya Rumah mendingan kayu atau bata Hai Tracy Rumah mendingan kayu atau bata Jauh bata Gue juga bata Gue gak suka lo bau demek-demek kayu tuh Kayu tuh Enggak Kalau di tropis itu Rayap Satu rayap Kedua Kalau lo tinggal di tempat yang Panas kena matahari timur kayak gue Pagi begang tuh ya Dia punya kayu Ntar begitu musim hujan Dia nyusut Udah bolak-balik aja kayak gitu Pas mau ngunci pintu Kadang bisa Kadang gak bisa Sakit kepala Iya kan Betul Makanya pintu Alamu nium aja Iya Udah Bata aja ya guys Kecuali ini udah rumah kedua Atau ketiga lo yang pengen artsy-artsy Beli joglo dari mana ya Monggo deh ya Tapi Kalau it's the first house Bata ya Dit ya Bata Menurut kita berdua at least Oke Ada yang nanya gini Harus gak sih memiliki rumah itu Younger people these days are thinking Udah lah It's better to rent forever Kalau duit Gue nanti Kalau punya duit Gue pengen travel aja Itu sebelum pandemi sih Gak tau sekarang ya Mereka masih bercita-cita travel Kayak bule-bule Kayak bule-bule gitu loh Kasov Mereka tuh gak Kepengen juga Memiliki rumah dimana The world is our playground Apalah-apalah gitu kan ya I don't need to own a house Menurut lo gimana? Do we need to own a house? Menurut gue iya Dan ini This is coming From Head of a family Jadi sebagai kepala keluarga Gue Berkewajiban Gue ngerasa Gue punya kewajiban Untuk memberikan financial security Untuk keluarga gue gitu kan Jadinya Dan Salah satu dari Kewajiban itu adalah Sandang pangan papan Papan being the biggest Nah papan Topik kita ini Jadi Ya Kalau misalkan kontrak Juga kan menyediakan papan Iya betul Tapi kalau misalkan Lu meninggal Kalau misalkan gue meninggal Dan Amit-amit Gak ada yang bisa bayarin kontrakannya Mereka kan harus keluarkan Nah Itu jangan sampai terjadi Minimal gini Minimal Kalau lu jadi kepala keluarga Kalau misalnya lu sampai meninggal Minimal lu gak bikin repot Orang-orang yang lu tinggalin Nah dengan memiliki rumah Oke mungkin mereka lapar Oke mungkin pendidikan mereka terganggu Tapi mereka gak perlu homeless Itu aja Iya kan Oke They don't need to be homeless Just because of Your idealism ya Ini pertanyaan Kita masuk ke pertanyaan orang-orang ya Ada yang nanti Nanti gue tayangkan Ada yang gak gue tayangin ya Dit karena menurut gue Nanti kalau ditayangin Agak terlalu personal Ketahuan lagi orangnya But This is the first question Bagaimana mengetahui Harga rumah yang mampu kita beli Berdasarkan penghasilan Nah ini persentase-persentase Menarik nih Wah Ini gak bisa di Sorry Sorry Bagaimana mengetahui caranya Ada caranya Tapi Formula nya itu Gue gak bisa Gue gak bisa share dalam bentuk live gini Ini bukan promo Tapi Bisa tonton di salah satu youtube gue Episode 2 Oke Judulnya apa? Episode nya Judulnya adalah Aduh Nah Ditanya kayak gini Ya itu dia Cara mengetahui Cara mengetahui nilai rumah yang Dari penghasilan kita Oke Cara mengetahui nilai rumah Dari penghasilan kita Nah Gue bukannya promo lagi Tapi Gak apa-apa promo juga Orang bagus Tutup lo Di rumah Apa Gue Di dalam video itu Gue memakai perhitungan Di kalkulator Kalkulator Keterjangkauan Di rumah.com Jadi Pergi ke website Rumah.com Nah disitu ada Yang namanya Kalkulator Keterjangkauan Jadi Lo masukin pendapatan lo Setahun Kemudian Lo masukin juga Kira-kira lo mau minjem Berapa lama Dan kira-kira Bunganya berapa Nanti keluar tuh Narik keluar tuh Nilai rumah Yang lo dapat beli Gitu Oke Next question Oke Ada saran gak Kalau mau beli rumah lelang Sejujurnya Saya belum pernah ngalamin Dan Ada informasi Yang kurang Sedap gitu ya Dari Di 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 lingkungan itu Yang Di topik itu Yang membuat gue Sampai sekarang Belum berani nyoba Tapi gue gak bisa ngomong disini Karena gue takut UU IT Oke Benar Oke I get it Berikutnya adalah Ini nih Ini penting banget Menurut gue Karena Lagi banyak banget Yang nanya ini ke gue Hang on Hang on Kemana tadi pertanyaannya Pengen pensiun Ada rumah di Bali Sekarang saya stay di Jakarta Mau hunting gak bisa Harga makin naik Itu gue terusin ya Dia ada pertanyaan lagi Di bawah Mau hunting gak bisa Harga makin naik Gak bisa mungkin Karena dia gak bisa Sesering itu lagi Sekarang ke Bali Seperti dahulu kalah Sementara gue nonton Salah satu Youtube lo Lo bilang Orang tuh kalau nyari rumah Selalu Sabtu dan Minggu sih Hindari cari rumah Sabtu dan Minggu Itu kenapa Coba saya gabungkan Dua pertanyaan ini Ini orang pengen punya rumah Di Bali Sementara kan dia harus hunting Iya Nah Orang Kesalahan banyak orang Dalam mencari rumah Adalah mereka nyarinya Di hari Minggu dan hari Sabtu Itu salah Kenapa Karena itu hari kawinan Bukan Karena justru Disitu Disitu kita gak ngerasain macetnya Oh Iya Oke Yang kita lihat itu Seru-seruannya Wih gila Lu namanya sepeda lewat Wih Nikolasa Putra lewat Gila sepeda Wah asik nih Eh gila Ada Dede Yusuf makan bami Disitu Yuk Beli aja yuk Disini yuk Yang dilihat itu Enak-enaknya aja Eh Ada moto disitu Yang kita lihat itu Enak-enaknya aja Nanti hari Senin Lu namanya gak ngantor Lu yang ngantor Tuh kan Lu namanya kagak ngantor Lu namain hari-harinya Dalam seminggu Macet tuh Iya Senin sampai Jumat Kita yang macet Macet-macetan Tiga jam Ke ininya Makanya Saran gue adalah Dan ini beneran Beneran dipraktikin sama temen-temen gue Kalau lu mau beli rumah Lu Misalnya lu udah naksirin rumah Oke Yaudah Lu cuti satu hari Senin pagi lu kesana Lu rasain tuh Macetnya kayak gimana Emang gue juga paling seneng nyari di hari Senin loh I don't know why Gue padahal asal tuh waktu itu Kayaknya nyari tanah Hari Senin deh Gitu Paling pas tuh kayaknya ya Di saat orang sibuk Kita malah sibuk nyari rumah Oh iya Sorry Kembali ke pertanyaan yang barusan tuh Gimana Gimana mengetahui Berapa nilai rumah Yang kita bisa dapat Dari penghasilan kita Ini gue ada Ini gue udah ngecekin Apa Ini gue udah ngecekin nih Di kalkulator keterjangkauan Tapi ini akhirnya Gue pake Pake kata-kata aja ya Misalkan pendapatannya 10 juta sebulan Berarti 120 juta setahun Oke Misalkan lama pinjamannya 15 tahun Suku bunga lagi 4,5% Iya Nah Maka Jumlah pinjaman maksimum Yang lu bisa dapat ke bank Itu 457 juta Oke Itu jumlah pinjaman Yang lu dapat ambil Jadi kalo misalnya lu naksin rumah 800 juta Maka Maka 350 juta nya Lu harus cari tunai DP lo Iya Buat taruh Karena Bank hanya akan memberikan Kita pinjaman Sebesar 450 juta Itu berdasarkan Ini kalkulator apa Namanya Kalkulator keterjangkauan Dari rumah Dan kita bisa dapetin Di rumah.com Oke Gitu ya teman-teman ya Kalo masih belum ngerti juga Nonton Live nya Aditya Mulia Coffee with Adit Ya Kalo udah ngerti Nonton aja tetep Karena mungkin ada beberapa hal Yang lu belum ngerti Gara-gara nonton itu Jadi lebih paham Oke I have another question Ini agak off topic Tapi lagi jadi trend Orang-orang saat ini Lagi pada jual rumah yang mereka huni Karena mereka berpikir Aduh nih pandemi ini Susah bisnis Semua kacau Pendapatan mungkin Tadinya dua-duanya Suami istri kerja Sekarang cuma tinggal satu Akhirnya mereka mau jual aja Pindah ke yang kecilan Minimize ya Their life Jual yang lama Demi bisa debt free Pro dan kontranya Menurut Aditya Mulia Adalah Gue setuju Jadi Ini konsepnya namanya Apa Seperti yang lu bilang tadi Downsizing ya Jadi kalo misalkan Katakanlah gini Katakanlah Kalo misalkan Lu udah pensiun Misalkan gue Misalkan gue Gue kan 40 umurnya 42 Nah Bentar lah Nanti umur 55 gue pensiun Rencana gue adalah Rumah gue yang ke tengah kota Mau gue jual aja Gue pindah ke pinggiran kota Yang jauh lebih murah Gue beli rumah yang lebih murah Sisanya Itu jadi tabungan sakit gue Umur berapa nanti Lu mau melakukan ini 55 Ceritanya Gue sih pensiun 55 Tapi Rumahnya udah gue beli sekarang sih Sudah ya Ya Cuman ini Maksudnya Tapi Konsepnya seperti itu Jadi Rumah itu kan Kelemahan rumah adalah Rumah itu Aset yang sangat tidak liquid Jadi kalo misalkan Lu tiba-tiba Harus pasang ring jantung besok Gitu ya Iya sih Mungkin rumah lu 3M Tapi 3M itu Di atas kertas doang Gak di bank Di atas kertas doang gitu Kalo misalkan Lu harus pasang ring Minggu depan 3M itu bisa berubah Jadi 800 juta Udah deh Harus pasang ring Minggu depan Karena BU Karena BU gitu kan Makanya Nah makanya Kalo Prinsip dalam Menjual itu adalah Gini Jangan jual pas butuh Jangan jual pas butuh Oke Karena ketika lu lagi butuh uang Lu akan bias Karena gini Nilai wajarnya mungkin 2M Misalkan Nilai wajarnya mungkin 2M Dan lu udah kerja keras Bertahun-tahun Beli rumah itu Sampai harganya 2M Eh tapi karena Lu buru-buru Akhirnya 800 juta Lu lepaskan 1,2M sayang Sayang banget Oke While we're on the topic of BU Ini pas nih Si Tracy nanya Kalo ada orang jual rumah Mereka murah karena BU Faktor apa yang harus saya cek Dan dicek agar Tidak salah beli Sebelum Adit menjawab ini Saya mau jawab dulu Karena dia pernah jawab Saya 3 minggu yang lalu Aditia sendiri Tidak akan Membeli dari orang BU Ya kan Lu gak akan beli dari orang BU Karena itu prinsip Pribadinya dia His personal opinion adalah Orang kalo BU Akan mau terima berapa aja Sementara mungkin Gue bisa ngomong Tapi kan Dit lu udah bantu mereka Mereka butuh duit Ya lu beli aja Tapi buat Adit sendiri He doesn't feel Good about it Gitu ya Adit ya Iya betul Kalo lu mau bantu orang Lu beli harga sewajarnya dong Gitu kan Itu dari sisi harga Nah sekarang Katakanlah Faktor itu tidak menjadi Issue disini Faktor apa yang harus Dia cek Supaya gak salah beli Kan orang BU Cek alasan kenapa dia Cek alasan kenapa dia Ingin ngejuangnya Nah ini ada Disini orang bisa bohong sih Bener ya Apa Tapi kalo gua yang paling Yang paling Yang paling gampang Yang paling gampang kita bisa Cek adalah gini Cerai apa enggak Misalkan cerai Kalo misalkan cerai Itu paling aman Mereka hanya ingin Pisah harta Mereka Jadi itu udah paling aman Nah Dia mau cut clean deh pokoknya ya Iya cut clean Itu bisa data Nah data KUA itu bisa diakses di internet Itu informasi publik Oh Tapi KUA ya KUA Itu satu Terus kedua Kedua Nah ini juga Lu harus cek Sebaiknya jangan beli rumah Eh sorry Ya sebaiknya jangan beli rumah Di musim Kering Di musim kemarau Beli rumah di musim hujan Kayak sekarang Agar lu tau Lagi banjir apa enggak Kenapa Kenapa ini penting Karena gini Kalo misalkan rumahnya maling Lu bisa hire security Iya kan Kalo misalkan Rumahnya Tapi Ya kan Itu berada Di dalam kontrol kita Kalo misalkan Rumahnya ada rayap Lu bisa Pakai Terminit Ngetok Kalo rumahnya banjir Gak banyak yang lu bisa lakukan Udah selesai aja Selesai aja Udah selesai aja Iya karena uang lu Akan abis untuk Rontokin lagi itu rumah Masa lu menaikin fondasi Tinggiin lagi demi banjir Tapi nanti dari jalan depan Lu naik perahu Iya itu dia Walaupun rumah tinggi sendiri ya Betul Jadi salah satu Hal kedua yang dicek Hal kedua yang kita bisa cek Secara maniri Banjir atau tidak Tadi kan Status kepemilikan KUA Terus ketiga Cek surat-suratnya Lengkap apa enggak Nah ini juga mereka bisa bohong Tapi Kita bisa Hire notaris Kayak misalkan Kita bisa hire notaris Mas Alamat yang ini Mau jual rumah ke saya Tolong dong dicek Apakah semua Papernya oke Atau enggak Jika ternyata Sengketa kan Karena gini Ketika orang dewa Dia akan melakukan segala hal Untuk Untuk kejual rumahnya Untuk fluid Cepat deh Cepat 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 Pokoknya gue butuh duitnya Bisa jadi urgency Bisa jadi ada yang disembunyikan Ya kan Ya Nah itu dia Bukannya kita curiga Bukannya kita curigaan Enggak Tapi kita juga kan Enggak mau rugi Harus dipertimbangkan Iya dong Iya Oke ini pertanyaan berikutnya Ini subjeknya bisa di inline-kan Dengan unit apartment Saya sedang invest Lu Senang gak apartemen Atau land house Gue senang Di apartemen In fact ini apartemen Oh ini sekarang lu tinggal di apartemen Iya Karena apartemennya deket kantor Jadi gue jalan ke kantor Ke kantor jalan Jadi gue ke kantor jalan Abis ini gue mau whatsappan deh Gimana sih Kok bisa beli ini beli itu Pinter deh lo Oke terus I have my life Jadi Jadi gini Gue ke kantor Di apartemen ini Gue ke kantor jalan Anak-anak ke sekolah Nek MRT Mereka turun di ASEAN sama Blok M Oke Jadi Jadi Hidup kita secara transport itu sangat-sangat murah Oke Jadi you have nothing against apartemen I have nothing against apartemen Akses kenyataan bahwa Itu HGB ya Dan Tanahnya itu 95% ini HGB Yang mana Kalau HGB itu berarti Dalam 50 tahun Harus diperpanjang Tapi gue mikirnya gini Dalam 50 tahun Gue udah gak tinggal disini lagi Gue udah cairkan aja Iya Dalam 50 tahun Gue kan akan pensiun kan Nah gue cairkan aja Iya Ini Tracy Pertanyaannya banyak Tapi bagus-bagus ya Gue gantel deh ini Kalau gak dibahas Ini bukan karena Di temen gue loh Ini apa nih Anak pinter amat Gak sih pertanyaannya Nih katanya Orang kalau Rumah orang tua Mau dijual Kita mau beli Biar rumah tersebut Tidak diambil orang lain Bagaimana Meyakinkan bahwa Ini clean buy Ke saudara kandung Nah ini agak Masalah Personal sih ya Meyakinkan bahwa Ini clean buy Ke saudara kandung Oh yaudah Gini aja Warisnya berapa Iya kan Hukum warisnya berapa Bagian warisnya berapa Nah kita buy out aja Bagian mereka Oh kita buy out Oh ya itu udah Udah paling fair ya Udah kelihatan ya Sesuai dengan hukum Waris agama Agama masing-masing Iya Oke Next question Satu lagi ya Dit yang dari Teman-teman yang udah nulis ya Tunggu Kalau ini malah Dia ngasih Saran lagi Ini deh Bagaimana cara Menentukan harga yang worth it Ketika ingin beli rumah Ini gue terusin Di bawahnya dia Tadi gue baca Dia tulis Jangan sampai kita rugi Oke Nah Ini Hal yang gue Sangat carankan Dan ini trik yang 90 orang Nggak lakukan Yaitu Hire jasa KJPP KJPP adalah Apa Appraiser Iya Nah Kantor jasa Penilai perumahan Nah itu Penilai property Dia akan mampu Memberikan kita Harga yang fair Untuk rumah yang akan Dibeli maupun dijual Nah misalkan Gini Misalkan Lu naksir sebuah rumah nih Misalkan lu naksir Sebuah rumah Tapi kan kita Nggak mungkin kan Mas Ke rumah sana dong Appraiser rumahnya Bisa diusir Yang pemiliknya kan Jadi Salah satu trik temen gue adalah Dan dia Pinter banget Jadi gini Pas house viewing Dia dateng bersama Si KJPP itu Terus bilang Ini paman saya Ini paman saya Terus liat-liat Terus pas keluar Mas gimana mas Itu dia mintanya 1,8 Worth it nggak 1,8 Enggak mbak Ini 1,5 sebenarnya Awar lah 1,5 Nah itu dari sisi beli Di sisi jual Gini di sisi jual itu Gue Gue ngalamin nih Gue melakukan nih Jadi sebelum gue ngejual rumah gue Yang gue lakukan adalah Gue hire jasa appraiser Gue hire jasa appraiser Mas segini mas gitu ya Nah ketika gue jual Gue bilang Harganya segini ya Ini dari appraiser Dengan kayak gitu Nggak ada yang nawar Nggak ada yang berani nawar Nggak ada yang berani Nawar sadis gitu Memang Karena banyak juga orang yang Nawar sadis Iseng-iseng berhadiah gitu Ah Kak Tawaran Tawaran 800 juta Kali aja dapet Gue tuh paling nyebelin loh Orang-orang kayak gitu Maaf loh gue bukannya mau Tapi gue kesel Jangan iseng-iseng deh Iya Oke Nah Oke Nah Ini Kalau Ruko Ini Tracy Trinita yang Waktu gue model Yang model itu Iya model Oh maaf Oke Dia model sekarang Dia bekerja Kayaknya kalau Ruko udah lewat mbak Sebagai minister Bekerja di mana Dia adalah Christian minister Dia pendeta sekarang Si Tracy I love you I'm sorry I'm sorry Dia Dia sekarang adalah Seorang pendeta Oh oke Oke Nice meeting you mbak Tracy Jadi Ada masa depan gak Ruko tuh Kalau Ruko Ruko sebagai Kita nyewa Atau kita menyewakan Kalau kita menyewakan Kayaknya Masanya udah lewat sih Karena Kalau gue ada tanah Gue bangun Ruko Enggak Di saat pandemi Menurut tuh Sebenernya gini Kalau gue belajarnya Dari ITC ya Jadi Gue ngeliat banyak ITC tuh tutup Kenapa? Karena orang-orang pada Beralih online Takut Ya Online Nah bahkan sebelum Sebelum covid ya Bahkan sebelum Sebelum covid Orang-orang tuh pada Pada menemukan bahwa Dia bisa berjualan Dari rumah dia gitu Gak perlu ada Ini Bahkan dengan Dengan jualan rumah Jadi gini Si A Buka Ruko Di X Maka Trafficnya itu Maka Penjualannya itu Bergantung dari Food traffic Di Ruko itu Iya Nah Masalahnya adalah Kemacetan Waktu itu Di tahun 2018-19 Kemacetan kan meningkat Jadi orang pada Malas kesana Akhirnya food traffic Turun Saking macetnya Sedangkan si B Dia jualan Barang yang sama Tapi dia jualan online Keuntungannya dua Keuntungannya Dia Keuntungannya dua Pertama Dia gak perlu bayar Sewa Ruko Kedua Orang-orang di Denpasar Di Sumbawa Beli dari dia Sedangkan orang yang Orang yang Sewa Ruko ini Enggak kan Dia bergantung Pertama Dia bergantung sama food traffic Di situ Jadi Apa Sekarang ini Yang namanya Berjualan itu Sudah Sudah lebih Ke digital footprint sih Jadi Kita nyarinya Digital traffic Bukan food traffic Iya Memang sih Orang Orang nyarinya kan Udah Pake jempol Keliatan gitu Ini apa bedanya Ruko dan RWU RWU apa sih Dit Sorry Gue gak Gue gak familiar Dengan terminologi itu RWU Room with a You Gue gak tau RWU itu apa Oke Ini terakhir Denny Berapa biaya Appraisal Percentage Nilai property Atau bagaimana Oke Beberapa Beberapa KJPP itu Dia Menyeo Dia Dia Ngecharge kita Per project Atau Per ini Dia Atau Per rupiah Per meter persegi Dari bangunannya Gitu Oke Jadi siap-siap Dan Iya betul Rumah Wirausaha Rumah Wirausaha Itu apa Maksudnya Dipake usaha Juga Mungkin Sedangkan Sekarang gini Gue mau Kembali ke masalah Ruko atau rumah Wirausaha Mendingan rumah Wirausaha Pertama Kita gak perlu Nyewa gedung Kita gak perlu Nyewa tempat Itu udah Cut cost 40% Karena sewa rumah Itu Eh sewa Sewa ruko Itu udah 40% Dari semua cost kita Itu satu Terus kedua Bagaimana dengan legalitas Ada banyak virtual office 500 ribu sebulan 6 juta setahun Oh iya Boleh dipake Nah Kan virtual office Jadi kita beli Kita beli alamatannya Mereka Ke mereka 6 juta tahun Gue tau ada virtual office Maksud gue harganya Harganya bisa segitu Itu paket paling murah sih Oh iya Kalau paket influencer Berapa paket Gitu Yang wifi nya kenceng ya mas Jadi sih bisa buat endorse Endorsis Oke Itu pertanyaannya Satu persatu Sebenernya udah kita kupas Ada masih ada beberapa pertanyaan Yang udah diberikan Dari tadi pagi sih Tapi i think it's a bit too personal Kalau saya tulis disini Because Ada yang nyebutin gaji saya Sekian lah I just don't think it's wise Ya Mungkin orang tersebut Ketika memberikan pertanyaan Juga tidak Menyadari bahwa ini Bisa muncul Nama-namanya Ntar orang malah kepo Ya kan Ntar segala Lu urusan mempajak Gue gak mau deh Oke So Untuk membeli rumah Per dana Menurut Aditya Mulia Itu adalah wajib Karena apalagi If you are the head of the family Calon head of the family Lu harus bisa Memberikan keluarga lu Sandang, papan, dan pangan Dalam hal ini Kita bicara papan Ya Bener ya Dan juga Kalau disimak Di episode ini Atau di Youtube Youtube-nya Aditya Mulia Kita akan lihat Bahwa dia favorit banget Nyari lokasi yang Zonanya itu Rayonnya itu SMA favorit Karena menurut dia Nanti anaknya itu Ketika masuk perguruan tinggi negeri Lebih besar kemungkinannya Karena berasal dari SMA favorit Begitu ya Ya betul Oke And you have nothing against Apartement No Nothing And Aditya juga bilang Bahwa kalau sekarang Kamu udah memiliki tanah Cepat bangun Walaupun ini pandemi Cari cara untuk bangun Because Tidak akan tambah murah Bahan-bahan bangunan Betul Kalau mau tahu Caranya Untuk dapetin pinjaman Dan lain-lain Bisa ke rumah.com Lalu Kalkulator Keterjangkauan ya Betul Oke Anything else Yang mau ditambahkan Sebelum kita mengakhiri Sore hari ini Dan lo akan gue bajang Untuk episode lain nantinya Jangan kapok ya Siap Siap Oh iya Pesan dari gue Adalah Jangan lupa Untuk subscribe Ke channel Youtube channel gue Seercanya nama gue Aditya Mulia A-D-H-I-T-Y-A Mulia Dan you'll find it Oke Itu aja Ya Oke Dit thank you banget Untuk waktunya Jangan kapok ya Kalau nanti kita cari Gue yang thank you Sama-sama dong Nanti kita cari angle lain Pasti ada lagi deh Soal perumahan Karena everybody needs A papan Thank you Dit Salam untuk keluarga Bye Itu dia tadi Aditya Mulia Seorang penulis Wordsmith Yang Now he makes Youtube about Homes About houses Keren banget kan ya Jangan lupa ya Di intip Youtube nya Aditya Mulia A-D-H-I-T-Y-A M-U-L-I-A Dan di subscribe Subscribe sih Subscribe ya Dari saya Sofie Navita Cukup Sore hari ini Kita bicara soal Rumah perdana Bagaimana cara memilikinya Tadi juga kita sempat Berbincang sedikit Soal Bila harus menjual rumah yang sekarang Untuk downsize your life Karena ingin debt free Ada juga pendapatnya Aditya disana Tapi ingat Semua itu Kita saring dulu ya Kita rasakan dulu Apakah hal tersebut Pas buat kita Atau kok tidak Sampai bertemu minggu depan Di Sofie Navitax You are love Thank you everybody Thank you for saying hi And thank you for saying thank you Bye bye